Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Ibrahimi Art Movie Oke teman teman, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat intro atau opening dalam sebuah video yang sangat simpel menggunakan aplikasi Android disini saya menggunakan 2 aplikasi yaitu Pixel Lab dan Kain Master untuk bahannya teman teman bisa download di link deskripsi kita akan membuat intro video yang mana sebelumnya sudah saya upload ya bagaimana cara kita membuat video intro ya intro video menggunakan HP yaitu dengan efek kayak apa ya kayak retakan tembok yang mana di belakangnya itu ada tulisan seperti itu kalau teman teman belum jelas tadi sudah saya tampilkan di depan video ini ya openingnya ya kita akan membuat seperti itu intro video menggunakan aplikasi Pixel Lab dan Kain Master video sebelumnya sudah saya upload dan video kesempatan kali ini juga saya upload juga namun videonya ada di depan tutorialnya ini ya teman teman kita akan buatnya bagi teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe like dan share gratis ya tidak perlu bayar ya tinggal tombol pencet subscribe nya lalu aktifkan loncengnya oke kalau sudah kita lanjut ke tutorialnya pertama aplikasi pertama kita buka aplikasi aplikasi Pixel Lab ini adalah tampilan awal daripada aplikasi Pixel Lab lalu selanjutnya teman teman kita pilih titik tiga bagian atas use image from gallery kita akan menggunakan galeri ya oke ini akan menjadi latar belakang yaitu berupa tembok seperti ini tonton bisa download juga di Google atau tonton juga bisa download di link deskripsi lalu is image size ya ukurannya kita atur menjadi thumbnail YouTube channel YouTube thumbnail oke lalu kita tekan oke selanjutnya Tangan di sini ada teks teksnya disini kita akan ganti disini ada huruf A ya lalu kita pilih edit kita akan ganti disini teman teman Hai semisal kita ganti dengan tulisan lovers Oke seperti ini lalu kita selesai lalu kita oke selanjutnya kita tinggal pilih font gaya tulisan agak tebal ya ke seperti ini lalu oke supaya lebih memukau tanaman kita akan memberikan efek 3d kita cari di bawah disini ada 3d teks kita aktifkan ini lalu kita atur di bagian bawah darken kita tinggikan supaya memberikan bayangan lalu kita centang oke di sini sudah selesai teman teman selanjutnya teman kita akan memberikan apa ya Hai embos embos coba embos ini ya oke lebih wow juga ya kalau kita centang Oke kalau sudah tanaman di sini tinggal tanaman langsung export ya td3 lalu kita export image save to gallery maka otomatis sudah akan tersimpan di galeri HP teman-teman selanjutnya Tantuan kalau sudah selesai kita pergi ke aplikasi kedua yaitu Ken Master Oke Tanoan ini adalah tampilan awal daripada aplikasi Ken Master kita pilih bagian tengah di sini ya lalu kita pilih aspek rasio kita pilih 16 banding 9 kita akan buat project baru tanaman Oke lalu di sini kita akan masukkan teksnya ya kita pilih media kita pilih teks yang sudah kita buat tadi oke lalu kita centang Oke kita atur ukurannya kita pilih teksnya kita pilih di sini dan di tengah kota ini ya di sini sampai ada gunting kota dan rotasi kita pilih ini Oke lalu kita sama dengan ini kita tekan supaya sama posisinya tidak berubah Oke seperti ini dan selanjutnya kita akan memberikan lapisan-lapisan efek apa ya efek tembok yang berantakan yang hancur itu kita pilih media yang mana bahannya juga teman-teman bisa download di link deskripsi Oke kita pilih download karena sudah saya download berarti tempatnya di download Oke di mana dia start ya kalau tidak di download berarti di lainnya teman-teman ya Oh ini download ya oke ntar saya cari tanda-tanda sabar ya oke sini tanda-tanda kita cintang kita ambil bagian yang terpotong Oke kita ambil di sini kita potong kita majukan kedepan Oke bagian sini kita potong ya teman-teman Oke kita potong bagian sini Oke kita majukan kedepan teman-teman seperti ini Oke selanjutnya kita akan samakan teman-teman oke oke kita agak potong ke belakang sedikit aja ini agak geser kedepan oke selanjutnya kita akan perbesar tanda tampilannya ya seperti ini oke maka hasilnya akan menjadi seperti ini tanda-tanda oke kita cukup sampai disini oke kita akan potong bagian sini kita pilih pangkas ke kanan oke maka tinggal seperti ini teman-teman teks di belakang tidak terlihat oke karena belum kita belum kita kunci kroma ya atau kroma ke ya selanjutnya tantangan di video yang kedua disini ya video tembok yang berantakan disini oke disini kita pilih kunci kroma lalu kita aktifkan oke warna kunci di disini oke kita ganti dengan warna hijau lalu kita centang oke tinggal kita atur bagian sini tanda-tanda oke oke lalu kita centang maka hasilnya akan seperti ini teman-tanda oke oke sangat mudah sekali kan teman-teman sangat simpel dan sangat mudah dalam membuatnya tinggal teman-teman atur di kunci kroma disini kalau masih ada hijau-hijaunya oke oke kita coba lagi oke teman-teman kalau sudah teman-teman kita agak ke belakang ya kita potong bagian sini oke agak geser saja cara potongnya bisa teman-teman dengan gunting disini ya atau teman-teman bisa geser oke kalau sudah teman-teman disini kita tinggal jadikan video export ya kita pilih disini lalu kita export maka otomatis bumper opening sudah selesai kita buat itulah bagaimana cara membuat intro atau opening video menggunakan aplikasi android mungkin itu semoga bermanfaat bagi teman-teman kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin tutorialnya kurang jelas bisa teman-teman komen di bawah video ini mungkin itu saya Ibrahim Al-Mufi saya ira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih